Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Handphone Infinix Hot 10 Play jadi handphone ini kasusnya adalah Terkunci akun Google nya dengan tampilan verifikasi akun anda seperti ini Jadi yang punya handphone ini sudah lupa akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini Kita akan coba untuk bypass akun Google nya menggunakan kabel data saja Jadi tool yang akan kita gunakan nanti gratis tidak perlu membayar tidak perlu aktifasi Namun kita tetap membutuhkan komputer dan juga kabel data Sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer bisa kita matikan dulu handphonenya Tekan tombol power kemudian geser ke kanan untuk mematikan handphone ini Setelah handphone ini mati sekarang waktunya kita bergabung dengan tampilan Windows kita Sudah kita siapkan dan juga sudah kita install Untuk toolnya kita menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 Untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Sebelum kita menggunakan tool ini wajib install Mediatek driver dan juga driver USB DK Tinggal kita klik aja menu install drivernya dan kita tunggu sampai drivernya terinstall Selanjutnya kita masuk ke menu order kemudian kita cari brand Infinix atau merek Infinix Bisa kita scroll ke bawah kita cari merek dan kita pilih Infinix seperti ini Kemudian untuk opsi di sebelah kanan untuk membaipas akun Google nya kita gunakan iras FRP Kebetulan di sini ada dua opsi yaitu iras FRP dan iras FRP new OS Kita bisa gunakan salah satunya bisa kita gunakan iras FRP dahulu Jika gagal baru kita gunakan iras FRP new OS Oke kita pilih yang atas dulu yaitu iras FRP Kemudian kita klik menu execute dan kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device connection Selanjutnya tinggal kita hubungkan handphone ini ke komputer Untuk cara menghubungkannya adalah seperti ini Kita tekan dan tahan kedua tombol volume yaitu volume atas dan volume bawah Kita tekan dan tahan secara bersamaan Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume Kita bisa hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data Begitu handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool nya Bisa kita lepaskan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan Ini dia handphone sudah langsung terbaca oleh tool nya Lepaskan kedua tombol volume Kita tunggu sampai prosesnya selesai Tidak perlu waktu yang lama Hanya hitungan detik saja sudah muncul keterangan all is done Yang menandakan proses bypass akun Google atau bypass FRP Pada Infinix Hot 10 Play ini sudah selesai Tinggal kita lihat saja hasilnya Kita bisa kembali dulu ke tampilan handphone ini Sebelum kita menyalakan handphone ini Bisa kita lepaskan dulu kabel datanya Kemudian untuk menyalakan handphone ini Langsung bisa kita tekan dan tahan tombol powernya Sampai muncul logo Infinix di layarnya Setelah muncul logo Infinix Bisa kita letakkan dulu handphonenya Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Untuk durasi loading ini juga tidak begitu lama Hanya seperti saat kita merestart handphone Sambil menunggu proses loadingnya selesai Sedikit cerita Jadi kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya Kemudian untuk menghilangkan kunci layarnya Dilakukan heart reset via recovery mode Ternyata setelah kunci layar hilang Handphone ini tetap tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu Karena handphone meminta verifikasi akun Google Dan akun Googlenya lupa Sekarang untuk proses loadingnya sudah selesai Dan bisa kita perhatikan Handphone ini sebelumnya sudah kita konekkan ke jaringan internet via wifi Kemudian sekarang kita coba untuk setup lagi handphone ini Karena sebelumnya kita sudah pernah melakukan setup handphone ini Tetapi pada percobaan pertama setupnya Handphone ini meminta verifikasi akun Google Oke handphone sudah terhubung ke jaringan internet via wifi Sekarang kita lanjutkan setupnya Ketika kita setup sebelumnya Handphone meminta verifikasi akun Google Dan akun Googlenya lupa Maka setelah kita bypass akun Googlenya Kita akan lihat hasil untuk proses bypass yang sudah kita lakukan tadi Oke kita tunggu sebentar Dan ini masih proses loading Pada proses setup sebelumnya Setelah proses loading seperti ini Kita diminta untuk memverifikasi akun Google Dan setelah kita bypass akun Googlenya Menggunakan MTK GSM Sultan Tool Maka akun Google sekarang sudah bersih Tidak ada halaman verifikasi akun Google lagi Yang ada adalah halaman login akun Google Dan halaman ini bisa kita lewati saja Tidak perlu kita loginkan akun Googlenya sekarang Lanjut kita pilih menu lewati di pojok kiri bawah Kemudian kita lewati dan kita lanjutkan setupnya Sampai ke tampilan menu Layanan Google kita setuju saja Kemudian kita lewati juga untuk aplikasi tambahan Kemudian menyiapkan ponsel Anda Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai X Club bisa kita lewati Kemudian lewati saja Kemudian kita lanjutkan Pengaturan keamanan kita lewati juga Kemudian kita sudah selesai proses setupnya Sekarang handphone ini tinggal kita tunggu saja Masuk ke tampilan menu Akun Google sudah berhasil kita bypass Kita bisa meloginkan lagi akun Google Atau membuat baru lagi akun Googlenya Menggunakan aplikasi Google Play Store Dan ini adalah Infinix Hot 10 Play Mediatek Yang terkunci akun Googlenya sudah berhasil kita bypass akun Googlenya Dengan tool gratis dari GSM Sulteng Yaitu MTK GSM Sulteng Tool Terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Sampai jumpa di video selanjutnya